Halo teman-teman, tahukah kamu hewan yang satu ini? Dia merupakan anteater. Nama anteater gak cuma digunakan secara umum untuk menyebut hewan yang sehari-harinya makan semut seperti tenggiling, babi tanah, landak semut. Nama ini juga diberikan secara khusus pada mamalia pemakan semut yang hidup di benua Amerika. Anteater memiliki empat spesies hewan pemakan semut yang tergabung dalam subordo vermilingua. Keempat hewan tersebut adalah Taman Dua Utara atau Taman Dua Meksicana, Taman Dua Selatan atau Taman Dua Tetradactila, Anteater Kerdil atau Ciclopes didactilus, serta Giant Anteater. Anteater merupakan jenis mamalia pemakan semut dari Ordo Pilosa. Mereka berkerabat paling dekat dengan kumkang atau slot. Gak seperti hewan yang dijuluki pemakan semut, Anteater berukuran besar dengan moncong dan ekor panjang. Spesies terbesar bisa sepanjang 1,8 meter dengan berat 40 kilogram, yaitu Giant Anteater, bila dari kejauhan, Giant Anteater sekilas mirip beruang. Anteater memiliki lidah berduri sepanjang 60 cm, Anteater bisa menangkap 30 ribu semut dan rayap dalam sehari dengan sekali jilatan. Anteater memiliki suhu tubuh rendah sekitar 32 derajat celcius, Anteater jarang beraktifitas berat, seperti lari atau memanjat, demi menghemat energi. Tetapi ada juga spesies Anteater yang tinggal di pohon, yaitu Taman Dua. Anteater merupakan hewan menyendiri, mereka hidup dalam teritori yang luasnya mencapai 9 ribu hektare, seperti dilansir Animal Diversity. Saat bertemu dengan sesamanya, mereka biasanya saling menghindar dan tidak berinteraksi. Satu-satunya interaksi yang terjadi adalah ketika mencari pasangan. Karena hidup menyendiri, induk Anteater pun merawat bayinya sendiri. Mereka terbilang sebagai induk yang baik, karena induk Anteater akan menggendong bayinya di punggungnya kemana-mana sampai kira-kira berusia 6 bulan. Menurut laman Discover Wildlife, Anteater biasanya hanya melahirkan satu bayi setiap tahun. Laman National Geographic menyebut, menurut IUCN, Giant Anteater adalah mamalia paling terancam punah di Amerika Tengah. Giant Anteater memang bisa menghadapi Puma maupun Jaguar, tapi mereka tetap kesulitan bertahan dari ancaman predator terganas di muka bumi, yaitu manusia. Mereka bahkan sudah punah di beberapa negara, misalnya Guatemala, El Salvador, dan Uruguay. Ancaman terbesar mereka adalah aktivitas manusia yang membuat habitat mereka rusak. Selain itu, Giant Anteater juga kerap tertabrak kendaraan saat tengah menyeberang jalan raya, ditambah lagi tingkat reproduksi yang rendah. Nasib hewan unik ini sudah berada di ujung tanduk. Nah dimana nih teman-teman? Sudah pada tahukan, hewan anteater? Sekian dulu, ulasan tentang hewan anteater. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.